Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Muhammad Niam Sales Mitsubishi Kartasura Pada video kali ini, kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi X-Pander Fastly yang tipe exit manual warna silver kepada konsumen kami, Bapak Sutar yang ada di wilayah Wadi Klaten Nah, kira-kira, seberapa ke prosesnya? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi X-Pander Pada petanggal bulan Desember, kami dihubungi oleh Pak Sutar beliau ini konsumen kami dari wilayah Wadi Klaten Dari awal kontak, beliau ini sudah mantap untuk memilih mobil Mitsubishi X-Pander tipe exit manual warna silver Tapi supaya lebih yakin, Pak Sutar bersama putri beliau datang ke dealer kami untuk melakukan pemesanan Alhamdulillah, dalam waktu sekitar 2 minggu unit yang beliau pesan sudah sampai di dealer mungkin warna silver ini memang produksinya agak terlambat kalau di minggu-minggu sebelumnya sudah datang warna hitam dan warna putih Nah, di akhir Desember ini, warna silvernya sudah mulai berdatangan termasuk salah satunya unit milik Pak Hartono dari Monosobo kemarin unit milik Pak Sutar ini juga bisa dibilang merupakan sebuah kejutan karena sebelumnya dari pihak pabrik sempat menyebutkan kalau kemungkinan untuk X-Pander Tipe exit manual warna silver tidak dapat alokasi saya pun sempat menyarankan Pak Sutar untuk beralih ke warna putih atau warna hitam tapi mungkin karena Tua Pak Sutar sangat kuat sehingga tiba-tiba dari pihak pabrik menginformasikan kalau unit X-Pander Tipe exit manual warna silver ini mendapatkan alokasi begitu mendapatkan informasi kalau X-Pander exit manual warna silvernya ini dapat alokasi Pak Sutar pun langsung melakukan pelunasan sehingga begitu unitnya datang di sini kami pun langsung melakukan proses persiapan untuk prosesnya seperti biasa di sini kami awali dengan proses cuci unit kemudian kami lanjutkan dengan proses geset nomor angkat dan nomor mesin untuk pendaftaran SDNK lalu dilanjutkan lagi dengan proses pengecekan unit atau pre-deliver inspection oleh pihak bengkel dan dilanjutkan lagi dengan berbagai proses administrasi Alhamdulillah untuk proses pengerjaannya berjalan dengan sangat lancar apalagi ini pembeliannya secara tunai sehingga hanya dalam waktu 3 jam unitnya pun sudah siap untuk dikirim rencananya nanti kami akan meluncur dari dealer kami di Kartosuro sekitar jam 3 sore seperti biasa sebelum dilakukan pengiriman kami lakukan pengecekan sekali lagi nah di sini untuk bagian eksterior insya Allah semuanya dalam kondisi aman untuk bagian atapnya semuanya juga dalam kondisi bagus kemudian kita lanjutkan ke bagian interior depan untuk interior depan nah di sini surat jalan dokumen semuanya sudah lengkap termasuk untuk apar semuanya kondisi lengkap interiornya juga dalam kondisi bersih nah kita cek juga untuk bagian kabin atau gloveboxnya nah di sini untuk bagian glovebox lengkap kotak PDKK dan juga kartu garansi kaca film semuanya aman kita lanjut ke baris kedua untuk baris kedua interiornya dalam kondisi aman semuanya dalam kondisi bersih lanjut ke bagian belakang untuk bagian belakang di sini exteriornya juga kondisinya bagus semua nah untuk bagian bagasinya semuanya juga dalam kondisi bersih untuk laci dalam semuanya bersih kemudian untuk toolkit dan tungkra oh ya ini untuk tas servis untuk toolkit dan tungkraknya juga dalam kondisi lengkap semua tidak ketinggalan kita cek juga untuk banserab nah untuk banserab ada di bagian bawah di sini kondisinya terpasang dengan baik semuanya sudah lengkap insya Allah nanti cam 3 sore mobil ini siap untuk dikirim tepat pukul 3 sore kami pun mulai melakukan proses pengiriman berhubung saat ini kondisinya air tahun untuk penjualan expander alhamdulillah sedang menikah pesat sehingga untuk driver kami sementara belum bisa menampingi jadi untuk mobil expander tipe eksik manual warna silvernya ini kami bawa sendiri lokasi rumah Pak Sutar ini berada di wilayah Wadi Klaten untuk estimasi perjalanannya diperkirakan sekitar 1 jam 1.4 tapi karena ini sore hari kemungkinan kondisi jalanannya agak macet jadi kami perkirakan perjalanan sekitar 1,5 jam untuk rute yang kami tembus seperti biasa dari dealer kami di Kartosuro kami akan melanjutkan perjalanan menuju ke jalur utama memasuki wilayah Klaten nanti sebelum memasuki wilayah Klaten Kota kami akan melewati jalur ring route kemudian ketika sudah memasuki wilayah terminal kami akan ambil ke kiri memasuki wilayah Pasar Wadi untuk estimasi perjalanannya sekitar 1,5 jam jadi berhubung kami berangkat dari dealer sekitar jam 3 maka perkiraan akan sampai di rumah Pak Sutar sekitar jam 1,5 sore nah disini mungkin ada beberapa konsumen yang masih penasaran kira-kira untuk indent mobil Mitsubishi Expander ini sebenarnya berapa lama nah untuk masalah berapa lama ini sangat tergantung dari unit yang di indent karena masing-masing tipe permintaannya berbeda-beda sebagai contoh untuk permintaan paling tinggi ada di mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate nah untuk mobil Mitsubishi Expander facelift yang tipe Ultimate ini permintaannya sangat tinggi disini lama indentnya beragam ini juga dipengaruhi dari kapan mulai indent kalau Anda baru indent mobil Mitsubishi Expander tipe Ultimate facelift di akhir bulan Desember ini maka bisa dipastikan Anda sudah tidak bisa dapat unit unit tersebut baru bisa didapatkan di bulan Januari selain masalah faktor unit faktor lain yang pengaruhi juga masalah keberuntungan sebagai contoh Pak Sutar ini sebelumnya sudah indent mobil Mitsubishi Expander facelift tipe Exit manual warna silver awalnya diinfokan kalau warna silver ternyata sudah full indent tidak bisa dapat unit kemudian beliau sempat setuju untuk beralih ke warna putih tapi tiba-tiba dari pihak pabrik menginformasikan kalau mobil Expander tipe Exit manual warna silver ternyata masih ada ready satu unit jadi memang kondisi masing-masing konsumen dan masing-masing dealer juga sangat beragam bagian yang sudah indent mobil Mitsubishi Expander facelift kami doakan supaya bisa dapat unit terbaru semua tapi kami sarankan kalau sampai tanggal 27 ini belum dapat unit juga maka sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak dealer atau sales bersangkutan karena kalau sampai akhir Desember ini tidak ada kejelasan masalah unit maka bisa dipastikan unit tersebut baru bisa datang di awal Januari tahun 2022 lalu kalau baru dapat unit di bulan Januari tahun 2022 bagaimana dengan masalah program PPNBMnya nah untuk masalah info PPNBM ini dari pihak dealer juga belum mengetahui informasi pasti untuk informasinya untuk PPNBM terakhir di bulan Desember tahun 2021 tapi sebenarnya kami juga berharap mudah-mudahan untuk program PPNBMnya ini bisa diperpanjang sampai bulan Januari tahun 2022 sehingga bagi para konsumen yang saat ini belum sempat kebagian unit Expander facelift mudah-mudahan jika kebagian di bulan Januari tahun 2022 masih bisa mendapatkan program potongan PPNBM dari pemerintah kembali ke perjalanan alhamdulillah perjalanannya diberikan kelancaran dari Solo hingga ke daerah Peti Kelaten setelah menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam akhirnya tepat pukul setengah 5 kami sampai juga di lokasi rumah Pak Sutar kebetulan untuk lokasi rumah Pak Sutar ini lebarganya memang agak berbatas tapi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sutar karena beliau sudah bersedia berjalan jauh untuk memberikan apa-apa kepada kami sehingga proses menuju ke rumah beliau pun berjalan dengan aman sesampai di rumah beliau disini kami langsung melanjutkan dengan proses serat 5 unit untuk prosesnya kami awali dengan proses administrasi seperti biasa disini kami jelaskan mengenai masalah proses pembuatan STNK BPKP lalu untuk masalah gratis service nah untuk STNKnya kemungkinan baru jadi di bulan Januari tahun 2022 jadi nanti kalau plat nomernya sudah jadi terimputnya bukan 0126 tapi 0127 setelah menjelaskan masalah administrasi berikutnya kami ajak beliau untuk melakukan pengecekan unit disini kami jelaskan mengenai berbagai fitur terbaru yang ada di mobil Mitsubishi Expander di PXP sleep ini untuk fitur terbarunya diantaranya yang pertama ada fitur auto stop and go ini semacam fitur idling stop system kemudian untuk fitur yang terbaru yang kedua untuk Tipe Exit inicaraan sudah menggunakan jersey ini model double din towards screen jersey ini dulunya dipakai pada Expander Tipe Spot tapi karena Expander Tipe Spot dan Ultimate sekarang sudah menggunakan jersey terbaru sekarang untuk jersey ini yang model lama dipakai bagi di mobil Mitsubishi Expander Tipe Exit nah kalau flexender exceed model lama sebelumnya menggunakan jersey ini model double din tapi model biasa jadi kemudian menggunakan model to Bookscreen untuk penambahan fitur lainnya tipe Exit ini sekarang sama seperti tipe Spot untuk fitur keselamatan nya kalau dulu cuma ada ABS dan EBD nah yang terbaru ini sekarang dilengkapi dengan brake assist serta ada dilengkapi juga dengan fitur heel star assist jadi untuk fitur keselamatannya sekarang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan air conditioner exit yang sebelum facelift setelah selesai menjelaskan baris pertama berikutnya kami ajak beliau untuk menuju ke baris kedua nah disini kami jelaskan juga mengenai bagaimana cara penggunaan untuk post situ di baris kedua termasuk untuk masalah pelipatan dan juga penggunaan fitur sliding dan juga fitur reclining oh iya untuk penambahan fitur lainnya nah untuk baris kedua ini untuk expander exit facelift sekarang sudah dilengkapi dengan 2 buah kapital holder pada bagian armrest kalau yang dulu armrest nya masih polos selain itu perubahan yang paling mencolok dari expander exit facelift ini tentu saja jenis velg karena untuk yang terbaru ini velg nya menggunakan velg model singleton berwarna silver kalau untuk fitur lain kurang lebih tetap sama jadi untuk kunci masih tetap menggunakan kunci model remote nah bagi anda yang berencana untuk membeli mobil musubishi expander tipe exit atau ben expander tipe spot saya pribadi sebenarnya menyarankan ke warna silver ataupun warna putih karena warna silver dan warna putih ini karakternya cenderung terang sehingga ini sangat matching dengan velg nya bisa kita lihat disini untuk mobil expander tipe exit manual warna silver nya terlihat sangat elegan karena perpaduan warnanya sangat pas untuk velg nya berwarna silver untuk bodi nya juga warna silver sehingga memberikan kesan elegan karena sebelumnya Pak Asutar sudah terbiasa menggunakan mobil jadi untuk penjelasan fiturnya ini berlangsung cukup cepat tidak sampai setengah jam akhirnya proses penjelasannya sudah selesai nah disini mobilnya langsung dibawa beliau menuju ke dalam garasi setelah semua keterangannya dirasa cukup jelas berikutnya kami ajak beliau untuk foto serah terima bersama terima kasih banyak Pak Asutar dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil musubishi expander facelift tipe exit manual warna silver nya ini kepada niam mudah-mudahan mobilnya ini bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga nah berikut ini ada testimoni dari beliau terima kasih untuk Mitsubishi Motor yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dimana lebih awal dari seperti yang kami perkirakan pengiriman lebih cepat dan juga sesuai dengan pesanan kami dan betul-betul kami merasakan puas terhadap pelayanan dari Mitsubishi Motor terima kasih selamat sama-sama Pak Asutar terima kasih banyak atas kepercayaannya mudah-mudahan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezekinya semakin lancar nah demikian video mengenai proses pengiriman mobil musubishi expander facelift tipe exit manual warna silver kepada konsumen kami Bapak Asutar yang ada di wilayah di Kota Klaten semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil musubishi expander untuk info dan pertanyaan seputar mobil musubishi expander silahkan bisa menghubungi kami Muhammad Niam di nomor 081-228-447-856 atau bisa juga kunjungi dan follow Instagram kami di at Niam Mitsubishi jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal saya doakan bagi Anda setelah like subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi expander semua terima kasih banyak setelah menonton video ini semoga ada manfaatnya jangan lupa ingat Mitsubishi ingat Mas Niam terima kasih